Para petinggi Israel ketakutan dengan sejumlah kelompok pro-Hamas, terlebih pemimpin Hezbollah, yakni Sayyad Hassan Nasrullah, telah bersumpah akan menyiapkan peristiwa besar untuk memusnahkan Israel. Namun hal tersebut justru mendapat pujian dari petinggi Tel Aviv. Dikutip dari Almaya Denet, pujian itu disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Israel, yakni Ehud Barak, yang mengatakan kelompok perlawanan Islam di Lebanon merupakan orang yang cerdas. Bahkan mereka bisa sewaktu-waktu melancarkan serangan kejutan ke posisi Israel, oleh sebab itu Barak memperingatkan bahwa Israel harus tetap waspada. Biarnya menegaskan Israel harus siap-siaga untuk menghadapi kemungkinan bahwa Hezbollah melakukan serangan mendadak. Mantan Perdana Menteri Israel ini juga menegaskan bahwa Israel tidak ingin berperang melawan Hezbollah, terlebih kondisi itu tidak mungkin terjadi bersamaan saat Israel menyerang Gaza. Diketahui sebelumnya pemimpin Hezbollah, yakni Nasrullah, memberikan pidato terkait perang Hamas-Israel untuk pertama kalinya pada Jumat 3 November silam. Dalam pernyataannya, Nasrullah mengatakan bahwa Hezbollah telah bergabung dalam pertempuran antara Israel dan Hamas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.